Halo YouTube, disini kembali lagi bersama saya, Adam Kali ini saya akan mereview Oke, Halo YouTube, disini saya akan memberikan Salah-salah Oke, Halo YouTube, kembali lagi bersama saya, Adam Disini saya akan memberikan sebuah Cara bagaimana menyambungkan web kamera ke dalam teleskop Caranya gampang-gampang mudah, jadi Tinggal menyambungkan aja Oke, sudah mulai saja, check it out Halo guys, disini saya akan memberikan sebuah Cara bagaimana menyambungkan web kamera ke dalam teleskop Jadi, yang pertama kita butuhkan adalah sebuah teleskop Ini adalah teleskop Saya lihat sendiri Powerseeker 114EQ Nerek Celestron dengan tipe Powerseeker 114EQ Untuk membuat teleskop Web kamera ke dalam teleskop ini Sebenarnya sangat mudah Pertama kita butuhkan adalah teleskop Kemudian sebuah web kamera Ini web kamera yang sudah saya modifikasi Bentuknya akan seperti ini Kemudian Sebuah tabung ini ya Yang dibutuhkan Dan sebuah slot tip Untuk merekatkan tabungnya ke dalam web kamera Kemudian caranya sangat mudah Yang pertama adalah web kamera ini Kita hapus Kita buang lensanya Lalu kita harus membuka ini Di dalam ini Nanti dibuka Kemudian dihapus Dibuang lensanya Ini lensanya Yang ini dihapus Dibuang Ini tidak dipakai Jadi lensa sudah ada di dalam Apa ini Teleskop Setelah dihapus Jangan Jangan dibuang semua Cuma lensa saja yang dibuang Kemudian Ini CMOS CMOS sensornya Jangan sampai dihapus Otak kecil Itu jangan dihapus Jangan dibuang Karena itu merupakan Benda kecil yang merekam Yang merekam Atau Yang merekam pokoknya Ya gitu CMOS adapter Yang kotak kecil Jangan sampai hilang Kemudian Kita tutup lagi ini Terus kita Ini tabung kecil ini Bisa tabung obat Saya menggunakan ini Tabung obat Yang cocok Dengan diameter teleskop Diameter lensa teleskop Kemudian Kita rekatkan Seperti ini Ya Bila sudah seperti ini Kita Hubungkan ke teleskop Begini caranya Oke Begini Cara Menghubungkannya Kita Buka dulu Lensanya Saya Sudah beli teleskop ini Sangat lama Ada reviewnya Teleskop ini Sudah bisa membelinya Jika Sudah mau Cukup lihat Review saya Di youtube Oke Setelah terbuka Kita Lenskopnya dulu Nah Jika sudah seperti ini Kita masukkan Ini Baga merahnya Ke dalam Lenskop Hanya seperti itu Setelah Ini Kita Kunci Setelah Kita kunci Jangan lupa Untuk membuka Bagian depan Dari teleskopnya Setelah itu Kita Cukup Sambungkan Ini Ke Komputer Kita Jika Anda Bisa Menggunakan Aplikasi Seperti Yowcam Maupun Main ikan Untuk Memfoto Apa ini Teles Hasil Foto Dari Teleskop Anda Dengan Menggunakan Web Kamera Cukup Ini Cara Ini Lebih Murah Daripada Memakai DSLR Karena Sudah Hasilnya Lebih Bagus Daripada Memakai DSLR Karena Menyambung Ke Komputer Kita Jadi Tidak Usah Memakai DSLR Jadi Lebih Murah Lebih Murah 10x Lipat Kalau Menurut Saya Jika Sudah Disambungkan Nanti Download Yowcam Atau Mannycam Untuk Merekam Bulan Mars Jupiter Saturnus Aupun Venus Hasilnya Cukup Bagus Tergantung Dari Jenis Web Kamera Anda Dan Besar Lensa Yang Dipakai Untuk Menggunakan Telescope Ini Jadi Web Kamera Sangat Tergantung Dari Kualitas Gambar Oke Sekarang Dulu Yang Bisa Saya Lampetan Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Semoga Apanya Saya Berikan Terbantu Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Terima kasih Sudah Menonton Semoga Terbantu Bye